Kita wali informasi yang pertama pemirsa. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, Kota Sumarang meninggal dunia secara tidak wajar. Anak kelas 1 sekolah dasar tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual. Warga kampung Tas Pandansari, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, Kota Sumarang dikembarkan dengan meninggalnya bocah yang berusia 7 tahun. Korban dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah ditangani oleh tim medis rumah sakit Pantiwilasa, Citarum, Semarang. Kapolsek Gayam Sari yakni Kompol Hengki Prasetyo mengatakan, kejadian terungkap dari laporan dokter forensik yang curiga penyebab kematian korban. Pasalnya, tim medis mendapati luka akibat benda tumpul pada dubur dan kemaluan korban. Dari temuan tersebut, dokter rumah sakit langsung menghubungi pihak kepolisian. Dari dugaan tersebut, petugas melakukan penyelidikan termasuk memeriksa kedua orang tua dan juga paman korban. Betul ada kejadian yang menceritakan yang dimana orang anak umur 7 tahun dibawa ke masyarakat Pantiwilasa, dan kita didatangi, ada informasi dari dokter, memberi informasi pada polisi, baik Korosek Semarang Timur, kemudian dayam Sari karena informasi umat perangkuannya di kesal-kesal. Kita datangi, ada informasi itu, langsung kita ada informasi dari dokter, bahwa ada kejadian dalam, akhirnya kita melakukan penyelidikan bersama Pesmo, hubungan nanti kita beri lokasi orang tuanya, keluarganya yang dekat, kemudian sudah ada titik, kemudian karena kita ambil saksi-saksi yang lainnya, akhirnya kita serahkan untuk berusaha. Jenazah korban dibawa ke RSUP Dr. Karyadi untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Herwi Bawa, Semarang TV